Kita beralih ke informasi berikutnya, usai menghadiri perayaan Hari Pers Nasional, Presiden Jokowi Dodo menyambangi sejumlah pasar di Medan, Sumatera Utara. Presiden mengecek langsung stok dan harga di pasar tradisional. Ditemani Ibu Negara, Gubernur Sumatera Utara, dan Wali Kota Medan, Presiden Jokowi menyambangi pasar bakti dan pasar halat. Berdasarkan pantauan pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, Presiden meninjau langsung stok barang dan harga kebutuhan pokok di dua pasar ini. Presiden juga menyoroti stok minyak dan beras yang belakangan langka. Menurut Presiden, permasalahan distribusi yang kadang terganggu masih menjadi kendala utama. Negara ini kan geografisnya bukan geografis yang muda. Ada 514 kabupaten kota, ada 17.000 pulau, mendistribusikannya ini kadang-kadang artinya ini masalah distribusi yang kadang-kadang terganggu di lapangan. Entah karena cuaca, entah karena kondisi jalan, sehingga yang namanya infrastruktur itu menjadi sangat penting. Terima kasih telah menonton!